Assalamualaikum pemirsa Jumpa lagi dengan channel saya Oke pada video kali ini Saya akan berkeluh kesah tentang sebuah Setobox merek Polytron Ini adalah setobox yang kemarin Saya servis dengan keluhan Standby Disini lampu hanya berwarna Merah saja, sementara setobox tidak bisa Hidup dan Di hidupkan pakai remote pun tidak hidup Untuk yang punya Setobox tentu saja bingung ya Karena untuk orang awam tentu Tidak tahu Disebabkan mungkin Karena di setoboxnya tidak ada Tombol text feednya, sama sekali Tidak ada ini Kita lihat Jadi difungsikan hanya menggunakan remote Saja, dan tentu saja Jika remote ini rusak Seperti di video saya kemarin, ternyata remotenya Yang rusak, maka STB ini tidak bisa dihidupkan Karena Karena meskipun STB ini kita matikan saat STB hidup Dalam kondisi lampu hijau Kita cabut adapternya Seperti ini Langsung mati Dan kita colokin lagi ke stop kontak Dan pada saat awal hidup Ini tetap dalam keadaan merah ya Jadi ini yang bikin konsumen Kadang bingung Pada saat remotenya mati Tentu saja akan bingung Bagaimana kita menghidupkannya Sementara di setoboxnya Tidak ada tombol satu pun Padahal untuk harga tombol Seperti ini ya Ini namanya tombol text feed Ini harganya cuma 500 rupiah Kalau kita beli satu di toko Ini adalah tombol text feed Yang sering digunakan TV Polytron Dan juga TV Cina ini Persis seperti ini Coba saja Kalau STB ini Menggunakan Tombol lengkap disini Ada tombol power Atau standby nya Menu Oke Channel up Channel down Dan juga volume min Volume plus Tentu saja akan lebih bagus Karena untuk STB ini Gambarnya sudah bagus Dan juga tidak lemot Saat kita pindah Dari channel satu Ke channel lainnya Tapi sayang sekali Tidak ada tombolnya Sama sekali Dan kelemahannya Pada saat remote ini rusak Maka tidak akan bisa Dipakai STB nya Dan itulah Kelemahan dari Pabrik-pabrik STB ya Pada saat ada STB yang lumayan bagus Ada saja kekurangannya Dan di STB yang lain Sudah komplit Tombolnya ada di STB nya Remote nya juga komplit Cepat rusak Begitulah ya Banyak sekali Kekurangan untuk STB Pada saat ini Jadi kalau ada yang bertanya STB apa yang paling recommended Saya jawab Sampai saat ini Belum ada STB yang bagus Karena pada kenyataannya Memang seperti itu Kalau memang Ada yang dapat pas awet Itu adalah Untung-untungan saja Karena barang elektronik Begitu Kadang dapat yang bagus Awet Kadang barangnya sama Merknya sama Tapi cepat mati Ada juga seperti itu Namanya saja elektronik Bukan apiktronik ya Kalau apiktronik mungkin Bagus semua Oke cukup sekian Video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya